Intro Super bintang sekaligus model kelas dunia Kim Kardashian akhirnya buka suara terkait kampanye iklan baju anak Balenciaga yang menampilkan atribut boneka BDSM. Mantan kekasih Pete Davidson itu mengecam tindakan kampanye iklan kontroversial tersebut karena diduga mengandung unsur konten dewasa dan vulga. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu iklan baju anak milik brand fashion ternama dunia yakni Balenciaga sempat mendapat kecaman publik lantaran terdapat atribut aneh yang mengandung unsur seksual yang dikenakan oleh boneka beruang pada gambar-gambar iklan yang dirilis. Ditambah lagi dengan beredarnya beberapa dokumen pengadilan misterius yang menyinggung soal pelecehan anak dan pornografi. Nama-nama tenar seperti Kim Kardashian dan Bella Hadid pun sempat membuat publik geram. Lantaran kedua supermodel itu masih saja bungkam soal kehadiran iklan baju anak-anak terbaru Balenciaga. Pasalnya mereka selama ini telah menjadi mitra rumah mode tersebut. Setelah sempat sepekan hening, akhirnya Kim bersuara. Ia mengaku selama ini bungkam lantaran memberi kesempatan kepada pihak Balenciaga untuk berdiskusi dengannya. Namun tampaknya Kim sudah tak tahan atas hal tersebut. Terlebih, ia kini sudah menjadi seorang ibu dari empat orang anaknya. Kim mengaku merasa tak nyaman dan mengecam kehadiran iklan tersebut. Ia bahkan mengisyaratkan untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan Balenciaga sambil mengevaluasi ulang kontroversi itu. Kim juga masih menunggu kabar dan informasi terbaru dari pihak Balenciaga. Sementara Bella Hadid terlihat telah menghapus postingan iklan yang sempat diunggahnya di Instagram dalam mempromosikan merek tersebut. Namun hingga kini, ia masih belum melontarkan komentar apapun selain menghapus unggahan berisi kampanye baju anak tersebut yang membuat publik murka. Selain itu, Kim Kardashian menghargai niat baik Balenciaga yang telah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dunia dan menghapus foto-foto dalam kampanye baju anak yang meresahkan itu. Di akhir pernyataannya, Kim Kardashian juga menyoroti soal perlindungan terhadap anak yang harus dijunjung tinggi. Ia juga berharap pihak Balenciaga kedepannya dapat menghormati hal tersebut.